Ranggolawe, Sang Kesatria Bumi Tuban Ranggolawe atau Ranggolawe adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Tetapi meninggal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah Kerajaan ini. Nama besarnya dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban sampai saat ini. Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggolawe menyebut Ranggolawe sebagai putra Arya Wiraraja Bupati Songenep yaitu Nama Lama Sumenep. Ia sendiri bertempat tinggal di Tanjung yang terletak di Pulau Madura sebelah barat. Pada tahun 1292 Ranggolawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di sebelah barat tarik Sidoarjo sekarang menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Konon, nama Ranggolawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya. Karena berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kediri. Atau juga mempunyai arti Rangga berarti ksatria atau pegawai kerajaan, dan Lawe merupakan sinonim dari menang. Yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Dan Ranggolawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Momol terjadi pada tahun 1293. Ranggolawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Menurut Kidung Ranggolawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan Ranggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Prasasti Kudadu tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya, ternyata tidak mencantumkan nama Ranggolawe. Yang ada ialah nama Arya Adhikara dan Arya Wiraraja. Menurut Pararaton, Arya Adhikara adalah nama lain Arya Wiraraja. Namun Prasasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Sejarawan Selamat Muljana mengidentifikasi Arya Adhikara sebagai nama lain Ranggolawe. Dalam tradisi Jawa, ada istilah Nunggaksemi, yaitu nama ayah kemudian dipakai anak. Jadi, nama Arya Adhikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja. Kemudian dipakai sebagai nama gelar Ranggolawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan. Yang keduanya masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka dan Rakrian Mantri Dwi Pantara Arya Adhikara. Pararaton menyebut pemberontakan Ranggolawe terjadi pada tahun 1295, tetapi dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jaya Nagara naik tahta. Menurut Nagara Kretagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jaya Nagara terjadi pada tahun 1309. Akibatnya, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ranggolawe terjadi pada tahun 1309, bukan 1295. Seolah-olah pengarang Pararaton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun. Namun, Nagara Kretagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jaya Nagara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Istana Daha. Selain itu, Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggolawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jaya Nagara. Fakta lain menunjukkan, nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294. Tetapi kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Sukamreta tahun 1296, sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu. Jadi, kematian Ranggolawe terjadi pada tahun 1295 bertepatan dengan pengangkatan Jaya Nagara Putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda. Dalam hal ini pengarang para raton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun, hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut. Sementara itu Nagara Kretagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding para raton, sama sekali tidak membahas pemberontakan Ranggolawe. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian sehingga penulisnya, yaitu Empu Prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Para raton mengisahkan Ranggolawe memberontak terhadap Kerajaan Majapahit karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggolawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ranggolawe atas pengangkatan Nambi sebagai rakrian pati. Menurut Ranggolawe, jabatan pati sebaiknya diserahkan kepada lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ranggolawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai pati. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggolawe membuat kekacauan di halaman istana. Sora keluar menasihati Ranggolawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada Raja. Namun Ranggolawe memilih pulang ke Tuban. Mahapati yang licik ganti menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ranggolawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka atas izin Raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menghukum Ranggolawe. Mendengar datangnya serangan, Ranggolawe segera menyiapkan pasukannya. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat sungai Tambak Beras. Perang pun terjadi di sana. Ranggolawe bertanding melawan Kebo Anabrang di dalam sungai. Kebo Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ranggolawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati, Lembu Sora merasa tidak tahan. Ia pun membunuh Kebo Anabrang dari belakang. Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Sora pada tahun 1300. Kidung Ranggolawe dan Kidung Panji Wijayakrama menyebut Ranggolawe memiliki dua orang istri bernama Martaraga dan Tirtawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri, bernama Ki Ajar Pelandongan. Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjampiani. Kedua naskah di atas menyebut ayah Ranggolawe adalah Arya Wiraraja. Sementara itu, para raton menyebut Arya Wiraraja adalah ayah Nambi. Kidung Harsawijaya juga menyebutkan kalau putra wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi. Sedangkan Ranggolawe adalah perwira kerajaan Singhasari yang kemudian menjadi pati pertama Majapahit. Urayan Kidung Harsawijaya terbukti salah karena berdasarkan prasasti Sukamreta tahun 1296, diketahui nama pati pertama Majapahit adalah Nambi, bukan Ranggolawe. Nama ayah Nambi menurut Kidung Sorandaka adalah Pranaraja. Sejarawan Dr. Brandes menganggap Pranaraja dan Wiraraja adalah orang yang sama. Namun, menurut Selamet Muljana keduanya sama-sama disebut dalam prasasti Kudadu sebagai dua orang tokoh yang berbeda. Menurut Selamet Muljana, Nambi adalah putra Pranaraja, sedangkan Ranggolawe adalah putra wiraraja. Hal ini ditandai dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara dalam prasasti Kudadu, dan keduanya sama-sama menghilang dalam prasasti Sukamreta sebagaimana disinggung sebelumnya. Nama besar Ranggolawe rupanya melekat dalam ingatan masyarakat Jawa. Penulis Serat Damaruulan atau Serat Kanda, mengenal adanya nama Ranggolawe, namun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kisah hidupnya. Maka, ia pun menempatkan tokoh Ranggolawe hidup sejaman dengan Damaruulan dan Minak Jingo. Damaruulan sendiri merupakan tokoh fiksi, karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah, serta tidak memiliki prasasti pendukung. Dalam versi Dongeng, Ranggolawe dikisahkan sebagai Adipati Tuban yang juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Perang Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Kencanaungu. Ketika Majapahit diserang oleh Minak Jingo Adipati Belambangan, Ranggolawe ditugasi untuk menghadangnya. Dalam perang tersebut, Minak Jingo tidak mampu membunuh Ranggolawe karena selalu terlindung oleh payung pusakanya. Maka, Minak Jingo pun terlebih dulu membunuh abdi pemegang payung Ranggolawe yang bernama Wong Sopati. Baru kemudian, Ranggolawe dapat ditewaskan oleh Minak Jingo. Tokoh Ranggolawe dalam kisah ini memiliki dua orang putra, bernama Siralawe dan Buntarlawe, yang masing-masing kemudian menjadi bupati di Tuban dan Bojonegoro. Begitulah sedikit cerita tentang Ranggolawe Sang Kesatria Bumi Tuban, yang sampai saat ini sosok Ranggolawe masih jelas ada dalam ingatan kita. Meskipun kita sendiri tidak mengetahui jelas tentang sebenarnya Ranggolawe, setidaknya kisah ini memberi sedikit penjelasan tentang sosok Ranggolawe. Ranggolawe yang mengetahui jelasan tentang sosok Ranggolawe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.